Intro Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Akhirnya terjawab sudah kan Kenapa HRS bebas bersyarat hari ini tanggal 20 Juli 2022 Ternyata oh ternyata inilah jawabannya Itu dikutip dari Twitter Denny Siregar Inilah kenapa istri harus banyak Karena fungsinya bisa jadi jaminan Ini sambil menyertakan sebuah artikel berita dari Detik News Yaitu HRS bebas bersyarat istri jadi penjaminnya Dan juga menyertakan sebuah link artikel berita dari CNN Indonesia Mustafa Nahra ajukan penangguhan istri jadi penjamin Ternyata juga menginspirasi ya Karena kelakuan Mustafa Nahra yang pada tahun kemarin Juga mengajukan istri menjadi jaminan Nah dari beritanya Yaitu disini dari suara.com terkuat Istri tercinta pasang badan jadi penjamin agar HRS bebas Nah disini dari eks pentolan front pembelah Islam HRS Sihab resmi bebas bersyarat pada hari Rabu 20 Juli 2022 Rizik menegaskan kebebasan yang bersyarat karena proses hukum yang ditempuhnya Namun disamping itu kebebasan juga karena sang istri Asyarifah Fatlun bersedia pasang badan sebagai penjamin Lantas Rizik juga mengucapkan terima kasih kepada sang istri dan ketujuh putrinya Selama ini dengan setia mengikuti dari awal pemeriksaan sampai bersidangan Sampai juga kepenahanan dan rutin membesuknya Rutin terus memberikan semangat Dan pada akhirnya juga harus keluar juga yang memberikan jaminan untuk pembebasan besara dia Atas hal tersebut dia juga menegaskan Pembebasannya bukan karena pemberian dari kekuasaan Jadi ini sengaja saya garisbawahi pembebasan bersyarat saya Bukan pemberian partai politik Bukan pemberian pejabat Bukan pemberian kekuasaan Bukan Tapi ini pemberian satu proses hukum Kata dia Ternyata pembebasan bersyarat yaitu karena istri menjadi jaminan Ini sangat keren sekali Jadi partai-partai politik yang dulu dia bela Pejabat yang dulu dia bela Bahkan terkesan cuek ya Coba kita lihat komentar-komentarnya disini Anjay gini amat ya Cucu Nabi Cucu Nabi aklaknya bagus Masih muda disayang-sayang Dah tua cuma dijadikan jaminan Dasar laki-laki celuta Duh istri lagi wow Paham kan sekarang Ada rencana mau nambah bang BPKB backpack punya kasus bu Ngecut alias cemen dong lakinya Nanti istri diikat jaminan pake hak tanggungan Apa Enak juga ya Perlu buka jajah jaminan nih Atau buat model aplikasi ya bang Jaminan siang malam Terus Ruki Gerung menjaminnya siapa Ya memang dulu sih Yang pertama mencetus penangguhan Yaitu istri menjadi jaminan adalah Yang saya tau sih Yaitu Mustafa Nahra Tetapi terus Menjadi inspirasi Yang kemarin juga Apa itu tentang kasus Jin Buang Anak Juga Akan menjambinkan istrinya Tetapi Gak tau sampe sekarang Gimana Dan terus lagi sekarang HRS Yaitu bebas bersyarat Tetapi Istri menjadi jaminannya Oke Untuk lebih lengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Ex pentolan front Pembela Islam Rizik Sihab Resmi bebas bersyarat Hari ini Pada Rabu 20 Juli 2022 Rizik menegaskan Kebebasannya yang bersyarat Karena Proses hukum Yang ditepuhnya Namun disamping itu Kebebasannya juga Karena sang istri Asya Rifah Fatlun Bersedia pasang badan Sebagai penjamin Dan yang memberikan jaminan Adalah istri saya tercinta Fatlun binti Fadil bin Hasan ibnul Habib Al-Mufti Usman bim Yahya Yang mana beliau Dengan segenap Tujuh putri Saya mudah-mudahan Kita doakan Beliau dengan saya Punya tujuh putri Semua senantiasa Diberikan oleh Allah ridhonya Dipanjangkan umur Dan sehat walafiat Jauhkan daripada Segala bala dan musibah Kata Rizik Melalui video siaran langsung Di Petamburan Jakarta Pusat Pada Rabu 20 Juli 2022 Rizik lantas Mengucapkan terima kasih Keberasaan istri Dan ketujuh putrinya Selama ini Dengan setia mengikuti Dari awal pemeriksaan Sampai bersidangan Sampai juga Kepenahanan Dan rutin membesuknya Rutin terus memberikan semangat Dan pada akhirnya Juga harus keluar Juga yang memberikan Jaminan untuk Pembebasan bersyarat Kata dia Atas hal tersebut Dia menegaskan Pembebasannya bukan Karena pemberian Dari kekuasaan Jadi ini Sengaja Saya garisbawahi Pembebasan bersyarat Saya bukan Pemberian partai politik Bukan pemberian pejabat Bukan pemberian Kekuasaan Bukan Tapi ini Pemberian Satu proses hukum Kata dia PLT Wakil Ketua Umum PA212 Novel Bakmumin Menceritakan Kondisi Rizik Yang dianggapnya Sehat walafiat Bahkan Novel mengaku Wajah Rizik Sangat bersinar Setelah bebas Dari penjara Alhamdulillah Sehat Rizik Bersinar Memancar Suatu kebenaran Allah kasih nur Luar biasa Kata Novel Saat ditemui Wartawan Di Gang Paksi Petamburan Jakbus Pada Rabu 20 Juli 2022 Selain Novel Novel Menjelaskan Soal status Penahanan kota Rizik Sihat Selama berstatus Tahanan kota Kata Novel Rizik harus Wajib lapor Kelapas Selama 1 tahun Novel pun Menjamin Rizik akan Menaati Peraturan Selama berstatus Sebagai Tahanan kota Betul Harus Lapor diri Mungkin Sampai 1 tahun Kedepan Beliau akan Menjalani Taat prosedur Yang telah Ditentukan Kata dia Karena masih Berstatus Tahanan kota Kata Novel Kedepaan Rizik Belum bisa Maksimal Dalam menjalankan Dakwah Ia hanya Dapat berdakwah Secara terbatas Di kalangan Keluarga saja Artinya Beliau Sampai saat ini Hanya terbatas Di kalangan Tersendiri Di kalangan keluarga Belum maksimal Menjalankan Dakwahnya Secara terbuka Kata dia Sebelumnya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Memastikan Rizik Mendapatkan Bebas persyarat Hari ini Bahwa yang Bersangkutan Mendapatkan Pembebasan Persyarat Pada 20 Juli 2022 Kata Kabah Gumas Dan protokol Dijenpas Kemenkumham RI Rika Apriyanti Saat dikonfirmasi Rabu Rika menjelaskan Bahwa HRS telah Memenuhi Syarat administrasi Dan Substantif Untuk mendapatkan Hak remisi Dan integrasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian remisi Absimilasi Cuti Mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat Cuti Menjelang bebas Dan cuti bersyarat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117 Ucap Rika Diketahui HRS siap Ditahan Sejak 12 Desember 2020 Ia menjalani Pidana Penjara Di rumah Tahanan Rutan Baris Krimpolri Rizik Dalam putusan Hakim Sebelumnya Dijerat atas Dua tindak pidana Terkait Kekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Kemudian Tindak pidana Menyiarkan Berita bohong Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Tindak 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 Sub indo by broth3rmax